Sekarang kita akan melanjutkan panduan pembuatan website dengan menggunakan Divi Dimana sekarang kita akan membuat menu dengan menggunakan sistem Encore Dimana ini dibutuhkan untuk website yang biasanya menggunakan one page ya Seperti ini atau untuk landing dan sebagainya Dimana kita membuat menunya dan kemudian kalau disini nanti di klik dia akan narik ke halaman yang sama Contohnya seperti ini kita bisa sebut saja ini untuk layanan Dan kemudian selanjutnya ini untuk success story atau untuk testimonial Nanti kemudian yang ini untuk kontak ya Jadi kita buat beberapa link nanti ya Disini untuk layanan dan kemudian disini untuk testimoni dan kemudian disini untuk kontak Oke cara bikinnya sangat gampang kita masuk dulu ke dalam sini aktifkan pembangun visual Oke dan kemudian turun ke bagian section yang mau dipakai ya Misalkan ini nih kita dekatkan aja dan kemudian cari yang section biru ini Kemudian yang gear ini di klik Nah seperti itu kita masuk ke dalam penyetingan Kemudian kita masuk ke bagian lanjutan kita masuk ke bagian ID dan kelas CSS Klik dan kemudian disini kita klik kita ketikan layanan Oke karena ini untuk menu layanan nanti ya Nggak usah pakai tanda pagar ketik aja layanan Dan kemudian dicentang Saya lanjutnya turun ke bawah disini Oke bagian atas ini kita klik yang bagian kolomnya kita klik yang biru ya pengaturan Yang ada gearnya itu kita klik kemudian kita masuk ke lanjutan lagi ID dan kelas CSS sama CSS sama Dan kemudian kita masukkan testimoni Oke testimoni dan ingat ya nanti yang dimasukkan ini kata-katanya harus diingat Kemudian dicentang Dan yang terakhir disini kita cari kontak ya disini Oke sama lanjutkan ID dan kelas CSS Kemudian kita masuk kontak atau hubungi Oke kemudian dicentang Kita simpan dulu klik simpan tunggu proses penyimpanannya sampai selesai Dan jika sudah selesai kita masuk keluar dari pembangun visual Dan kita masuk ke bagian dashboard Kemudian kita masuk ke tampilan Kita masuk ke bagian menu Sekarang kita buat menunya Oke kita masuk ke tautan tersesuai Dan kemudian disini kita kasih Tanda pagar Layanan Oke kemudian disini ketik aja layanan kami Kemudian tadi kan ada tiga menu ya Layanan Dan kemudian testimoni Kasih tanda pagar Testimoni Oke Dan kemudian terakhir kasih tanda pagar Tadi hubungi ya Hubungi Dan kemudian disini Hubungi kami Kemudian tambah menu Dan kemudian simpan Tunggu proses penyimpanannya sampai selesai Dan kemudian disini sudah ada home ya Home nya sudah ada Layanan kami Testimoni Dan hubungi kami Kemudian kita Lihat dulu Ke bagian depan website Dan kemudian kita klik Kelayanan kami Klik Nah dia turun ke layanan kami Kita klik ke bagian testimoni Kita klik Masuk ke bagian testimoni Dan kemudian Ke hubungi kami Dan kira-kira kurang lebih Seperti itu Dan kalau misalkan Mau buat di dalam menu Misalkan seperti ini ya Oke Kita mau buat di dalam menu Eh sorry Di dalam Di dalam konten Kita mau buat di dalam konten Atau membuat link nya Maka kita masuk ke dalam Pembangunan dulu Dan kembangunan visual Dan kemudian Misalkan disini nih Kalau tombol juga bisa Misalkan Kita mau tambah disini Tombolnya Oke Tautan Kita masuk ke hubungi kami Misalkan Oke Dan kemudian Text nya disini Misalkan Contoh ya Sama ya Jadi di link nya Dikasih pagar Depannya Sama Yang sesuai dengan Section yang dibuat Seperti ini Dan kemudian Misalkan mau Text nya juga disini Jadi kita mau buat Hyperlink Oke Misalkan disini Misalkan disini Kita kasih link ya Kita Bolt Atau cetak tebal Dan kemudian Selanjutnya kita pasang link disini URL nya sama Kita kasih pagar depannya Dan kemudian Klik aja oke Oke Ini udah jadi Klik Centang Dan kemudian disini Kita simpan Tunggu proses penyimpanannya Sampai selesai Dan kemudian Keluar dari Pembangun visual Oke Kita lihat kesini Ini kita Hubungi kami Kita klik Nah dia turun ke bawah sini Kemudian yang Link nya juga Nah dia turun ke sini Demikian cara Membuat menu Dengan menggunakan Anchor Dan juga Menggunakan Membuat link Dengan menggunakan Anchor Di DV Sangat mudah Silahkan Anda gunakan Untuk kebutuhan Anda Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati